selamat menikmati ukuran untuk keperluan cetak dengan keperluan online yang harus kita perhitungkan sebelum kita membuat sebuah desain ya nah disini gambarnya sudah saya download temannya di prefix silahkan nanti kalau teman-teman butuh seperti ini ada linknya di bagian deskripsi nah disini bisa kita lihat teman-temannya ukurannya berapa pergi ke menu image lalu kita pilih scale image nah disini ukurannya adalah 3000 x 1000 pixel nah kalau misalnya ini untuk kita cetak ini berarti ukurannya 3 meter x 1 meter nah karena untuk kita bagi menjadi 3 ya ini perbandingannya adalah 1 banding 3 kita akan membaginya menjadi 3 maka nanti disini ukurannya adalah 1000 pixel x 1000 pixel x 1000 pixel ya nah jadi disini sudah kita perhitungkan sebelum kita membuat desainnya ya lalu kalau sudah tinggal kita klik cancel ya karena tidak kita ubah lagi lalu yang berikutnya adalah kita akan memotongnya menjadi 3 bagian dengan cara kita pergi ke image disini kita pilih disini guides ya kita pilih guides disini lalu new guide kita klik disini kemudian kita pilih yang disini untuk vertical teman-teman ya vertical karena kita memotongnya dari atas ke bawah karena kalau 100% disini ya 100% kita bagi 3 maka bagian pertama itu mendapatkan nilai 33,33% ya kalau sudah tinggal kita klik ok maka sudah terdapat sebuah garis bantu disini kemudian kita tambah lagi satu disini sama caranya bagi ke image lalu kita pilih guide dan guide by percent disini nah sedangkan bagian kedua disini mendapatkan nilai 66,66% ya kalau teman-teman pandemi matematika tentu tahu ya caranya seperti apa lalu tinggal kita klik ok nah sini sudah menjadi 3 bagian sekarang kita akan eksekusi memotongnya menjadi 3 bagian kita pergi ke image lagi kita pilih disini namanya slice using guide ya kita pilih disini kita tunggu sebentar nah disini sudah menjadi 3 bagian ini bagian pertama ya ini bagian kedua bagian ketiga nah uniknya disini masih terdapat juga layer-layernya yang masih aktif bisa kita edit lagi teman-teman ya tapi karena desain pertama sudah jadi ya untuk mengeditnya tadi sebenarnya kita bisa lakukan disini teman-teman ya nah kalau sudah tinggal kita save disini kita klik file lalu kita pilih disini export us lalu kita pilih saja kita simpan misalnya di picture kemudian untuk formatnya kita kasih jefek aja kita kasih satu misalnya disini kita export ya kita klik lagi disini export oke lalu yang kedua sama ya kita pilih export us disini lalu kita kasih nama 2 disini export export lagi nah ini ada pesan nih teman-teman ya metadata nya pilot ya tapi gak apa kita pakai yang format jefeknya aja disini kita klik ok kemudian satu lagi disini ya export us kita klik kasih kita kasih nama 3 export lalu kita klik export lagi nah sekarang kita akan lihat hasilnya disini teman-teman ya kita lihat hasilnya oke di picture nah ini hasilnya dengan 1, 2, 3 kita klik nah ini 1 2 dan 3 nah seperti inilah teman-teman caranya ya semoga video ya sekarang ini bisa bermanfaat dan saya Hindra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati